PT. Pertamina memastikan pendaftaran web MyPertamina per 1 Juli dikhususkan bagi kendaraan roda 4. Namun demikian, bagi yang belum mendaftar aplikasi tetap akan dilayani untuk pembelian BBM Pertalite dan Solar. PT. Pertamina mewajibkan pengguna BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar untuk mendaftarkan diri melalui website MyPertamina per 1 Juli 2022. PT. Pertamina memastikan pendaftaran web MyPertamina per 1 Juli dikhususkan bagi kendaraan roda 4. Sehingga bagi pengguna roda 2 masih tetap dilayani dengan menggunakan uang tunai. Korporat Sekretari Pertamina Patraniaga, Irto Ginting, mengungkapkan uji coba akan dilakukan di beberapa kota dan kabupaten di lima provinsi dengan pertimbangan kesiapan wilayah dan tingkat keinginan masyarakat untuk mendaftar melalui website yang disediakan Pertamina. Irto Ginting menegaskan dalam proses pendaftaran MyPertamina tersebut, Pertamina juga akan tetap membuka layanan pengisian bahan bakar kendaraan seperti biasa dan tidak diharuskan membeli BBM menggunakan aplikasi. Bahwa dalam proses pendaftaran itu, pengisian BBM, baik solar maupun Pertalite, masih bisa dilakukan seperti biasa. Jadi saya luruskan jangan sampai beranggapan bahwa besok harus punya QR code, kalau enggak ditolak. Saya katakan itu tidak benar. Jadi selama proses pendaftaran, semua proses pembelian masih seperti biasa. Nantinya pengguna yang sudah melakukan pendaftaran, kendaraan dan identitasnya akan mendapatkan notifikasi melalui email yang didaftarkan. Sehingga pengguna terdaftar akan mendapat QR code khusus yang menunjukkan bahwa data terverifikasi dan dapat membeli Pertalite dan solar di SPPU. Jakarta, Rian Rahman, IDX Channel Terima kasih telah menonton!